Ya ampun. Pemuda ini bersembunyi di balik sudut. Menyelinap melirik ayah dan ibu tiri. Gambar itu telah menyentuh jauh di dalam dirinya. Dan ini terjadi setiap hari. Namun, tak lama kemudian ibu tiri mengetahuinya. Dia memarahinya karena dia seperti cabul. Pada waktu bersamaan. Jarak antara dua orang sangat dekat. Adegan ini membangkitkan hasrat membara dari kedua orang itu. Jadi ibu tiri ini. Mengajarkan anaknya kelas olahraga. Pada saat yang sama juga biarkan pria itu. Merasakan apa yang disebut planet bahagia. Pria ini memiliki konspirasi besar. Dia menyukai barang-barang yang digunakan ibunya. Menggambar eyeliner seperti ibunya. Kemudian ambil lipstick dan cet di tubuhnya. Bahkan setiap malam. Mereka semua akan berdiri dan melihat gambar ibu mereka di dinding. Baru bisa tidurnya. Namun, hari-hari seperti itu cepat berakhir. Karena ibu tiba-tiba meninggal. Ini membuatnya menderita banyak serangan. Tapi yang lebih menyakitinya adalah. Ibunya baru saja meninggal. Ayahnya segera membawa pulang sekretaris dari perusahaan. Dan menjadikan wanita ini ibu tirinya. Saat ini. Lot dia tampaknya sia-sia. Untuk melampiaskan semua emosi di hatinya. Dia mulai mengintip kehidupan pribadi ayah dan ibu tirinya. Hal yang terjadi di antara mereka berdua. Itu semua dilihat olehnya. Namun ini. Buat dia mengerti hal ini. Buka pintu baru. Dia menghela nafas. Kehidupan orang dewasa ternyata sangat menarik. Bahkan begitu. Dia masih belum puas. Dia juga ingin membawa semua yang dia lihat. Menggambar di atas kertas. Untuk hiburan nanti. Situasi ini. Saya ingin memberinya kamera digital. Namun, dia biasanya suka di tepi sungai. Sekarang juga basah. Hari ini dia mengambil teropong. Melihat pasangan di tepi sungai bercinta. Tapi tiba-tiba ditemukan oleh pihak lain. Dalam kemarahan, mereka sudah pecah. Rumah kecilnya. Apalagi mereka melukis gambar ibunya di dinding. Dia tidak memiliki makanan spiritual lagi. Yang lebih mengejutkannya adalah. Ibu tiri yang tidak disengaja. Menemukan buku catatan yang dia sembunyikan di rumah. Bagian dalamnya sangat jelas. Tindakan yang dia suka dengan suaminya. Dia sangat marah. Temukan pria itu. Dan memarahinya karena dia menjadi cabul begitu. Pria juga marah. Tekan leher wanita itu. Apa hakmu untuk memberitahuku? Tapi saat itu. Pria itu melakukan kontak dekat dengan seorang wanita untuk pertama kalinya. Tidak dapat mengontrol perubahan fisiologis. Dan wanita berpengalaman ini. Sekilas, dia bisa melihat rasa malu di wajahnya. Begitu. Ibu tiri menggunakan tubuhnya untuk mengajar anak ini. Tentang kelas olahraga yang semarak. Lihatlah, orang ini sangat kesepian. Sudah mengintip. Ruang pribadi ayah dan ibu tiri. Telah dilihat olehnya semua. Ibu tiri karena mencegahnya berbicara omong kosong dengan orang yang lain. Jadi dia mengambil keuntungan dari tubuh yang terpesona. Benar-benar membuatnya diam. Seperti itu, ibu tirinya. Bukakan pintu baru untuknya. Namun, setelah ini, dia tidak bisa menerima hubungan yang rumit ini. Juga sangat malu untuk tinggal di rumah ini. Jadi dia pergi ke London sendirian. Sang ayah menelpon berkali-kali tetapi dia langsung mematikannya. Karena hal-hal tidak bermoral yang dia lakukan. Dia tidak bisa menghadapi ayahnya secara langsung. Datanglah ke kota ini. Orang baru temukan bahwa Kebiasaan mesumnya itu. Saat ini ada alun yang sangat besar. Kerumunan berkumpul di sana. Ada begitu banyak gadis cantik. Segera seorang gadis muncul dalam visinya. Bukan karena dia sangat cantik. Itu karena dia benar-benar terlihat seperti ibunya sendiri. Setelah mengetahui. Gadis ini adalah manajer sebuah bar. Dia menggunakan alasan untuk melamar. Untuk bertemu gadis ini. Dan gadis itu tidak pernah menolaknya. Dan biarkan dia melakukan pekerjaan di dapur belakang. Segera. Tidak hanya dia mencapai Dewi di dalam hatinya. Dia masih bisa mencari pekerjaan. Hari-hari berikutnya. Kecuali pergi bekerja. Hanya memiliki waktu luang. Dia akan menyelinap di belakang Dewinya. Sangat cepat dia. Kurang puas bikin buntut belakang. Dia menemukan kamar di seberang. Dengan bangunan tempat Sang Dewi tinggal. Sudut ini tepat. Sama seperti itu dia melihat segala sesuatu tentang Sang Dewi. Setelah beberapa hari. Pria itu menemukan gadis ini. Memiliki hubungan yang tidak jelas dengan manajemen. Saat ini, dia tidak peduli tentang banyak hal. Selama dia bisa mengintip sesuka hati. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Ini seperti menonton film. Apa yang dilakukan pemeran utama pria. Itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya. Pria itu mulai memanjat atap rumah gadis itu. Melalui kotak transparan yang sempit. Lihat semua yang ada di ruangan. Tetapi setelah beberapa hari. Dia menemukan ada sesuatu yang salah. Karena manajer ini adalah orang yang sudah menikah. Ini membuatnya marah. Bahkan lebih menakutkan adalah. Pria lebih ganas. Bahkan menyiksa tubuh gadis itu. Pria itu tidak tahan lagi. Dia segera memasuki ruangan dari atap. Ini adalah cerita mereka berdua. Di interupsi oleh seorang pria yang tidak dia kenal. Tiga orang tatap muka. Pria itu baru saja muncul. Fakta bahwa dia memata-matai atasannya. Juga ditahui. Ya Tuhan. Pria ini menatap gadis cantik. Jadi setiap hari dia. Mengintip di atap atasan. Tanpa diduga setelah atasan mengetahuinya. Tidak hanya tidak salahkan dia. Sebaliknya. Undang dia untuk makan. Kemudian pria membawa pulang gadis itu. Di bawah stimulasi ragi alkohol. Dua orang tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi dua orang seperti itu. Bersenang-senang selama satu malam. Ini juga pertama kalinya dia mengalaminya. Kebahagiaan penuh sejak ibunya meninggal. Namun, dia tidak bahagia lama. Ayah dan ibu tiri telah datang. Ternyata perusahaan ayahnya bangkrut. Rumah ini harus dijual. Tapi ketika ibunya meninggal, dia meninggalkan wasiat. Dia harus menandatanganinya sendiri untuk bisa menjualnya. Sang ayah tidak punya pilihan selain menemukan dia. Tapi dia orang yang keras kepala. Bahkan jika kamu mati, dia tidak menandatangani suratnya. Ibu tiri mulai marah. Tarik dia ke samping. Meneriaki dia yang tidak tahu apa-apa. Teguran ini menusuk hatinya yang belum dewasa. Kamu bilang aku picik. Maka aku akan menjadi lebih picuk untuk kamu lihat. Jadi dia menggendong ibu tirinya. Aku tidak percaya aku tidak bisa berbuat apa-apa denganmu. Lalu dia berlari ke danau. Langsung lempar wanita itu ke bawah. Tapi ketika dia berbalik, hatinya melunak. Bagaimanapun, selamatkan satu nyawa. Lebih penting. Wanita ini mengajarinya. Apa itu seorang pria? Jadi dia berbalik dan bawa wanita itu kembali. Sekarang ayah telah datang. Dia mohon anaknya untuk tidak menyakiti ibu tirinya. Dan beritahu dia penyebab kematian ibunya. Ternyata ibunya menderita depresi berat. Pada saat itu, karena dia tidak tahan, dia bunuh diri. Tapi dia selalu berpikir. Itu karena ayah dan ibu tirinya sudah lama merencanakan. Itu sebabnya mereka menyakiti ibunya. Mengetahui kebenaran itu menyakitkan baginya. Dia akhirnya menyadari bahwa dia menyalahkan ibu tiri yang salah. Dan meminta maaf padanya. Terus dia. Bergegas ke rumah gadis atasannya. Dia ingin terus menjelajahi tubuh manusia bersamanya. Tapi pintunya baru saja terbuka. Pria itu tercengang. Waktu hanya beberapa jam. Gadis ini menemukan pria lain. Namun, pria ini bukan lagi remaja seperti dulu. Wanita genit. Tidak sepadan dengan cintanya. Jadi setelah mengucapkan selamat tinggal. Dia sendirian di jalan. Film berakhir di sini. Kisah ini ingin memberitahu kita. Saat kita tumbuh dewasa. Akan ada banyak hal yang berbeda. Dan berikan kami pelajaran yang berbeda. Lebih banyak pelajaran. Maka Anda akan memiliki lebih banyak pengalaman. Tanpa disadari. Anda akan menemukan bahwa. Anda telah menjadi pengemudi ahli dengan pengalaman penuh.